Pemimpin dan profesor Melayu Malaysia mungkin menganggap konsep alam Melayu sebagai karya hebat. Nyatanya sampai sekarang masih diajarkan di sekolah. Tapi makin lama makin terlihat, konsep ini mubazir. Dari segi budaya dan bahasa, Malaysia justru semakin terbelah. Rakyat di Malaysia semakin terpisah di alam masing-masing. Ada yang berada di alam Melayu, alam India, alam Cina, dan sebagainya. Impian menjadi satu bangsa Malaysia semakin jauh panggang dari api. Lalu masalah yang lain pun muncul. Konsep alam Melayu mengundang gesekan dengan tetangga. Dengan Singapura, Thailand, juga Indonesia. Suku-suku Melayu di Indonesia mungkin sempat tertarik dengan konsep itu. Tapi, lama-lama konsep alam Melayu jadi layu, semakin lama terlihat kedoknya, yakni hanya demi kepentingan politik Malaysia. Apalagi, yang paling semangat dengan konsep itu justru tokoh-tokoh Melayu palsu. Mereka bukan suku Melayu asli, tapi menunggangi Melayu. Puncak gesekan konsep alam Melayu dengan Indonesia tentu saja berkaitan dengan bahasa Indonesia. Di sini tampak sekali pemimpin dan profesor Malaysia sungguh naif. Mereka mungkin tahu mengenai Sumpah Pemuda, tahu mengenai perjuangan bangsa Indonesia. Tapi mereka jauh dari memahami esensinya. Bangsa dan bahasa Indonesia adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk membentuk bangsa Indonesia, orang-orang rela mati. Dan bangsa Indonesia tanpa bahasa Indonesia juga tidak berarti apa-apa. Pemikiran profesor Malaysia amat dangkal. Sikapnya pun naif, sehingga malah membangunkan macan tidur. Membangkitkan Indonesia. Itu yang tidak mereka pahami dan mungkin hingga sekarang. Berikut ini, sekedar gambaran bagaimana bangsa Indonesia terbentuk seperti dinarasikan oleh Agri Kono. Dan buktinya jelas, semua orang bersedia mati untuk jalan keluar itu. Revolusi Indonesia menghabiskan banyak nyawa dan banyak orang bersedia mati. Kalau saya lahir pada saat itu, hampir bisa dipastikan saya bersedia mati juga untuk Indonesia. Jadi kurang lebih semuanya beranggapan bahwa Indonesia lah jalan keluarnya. Nah, di keluarga Gerilya itu, sekeluarga sampai membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya berhianat ikut musuh, berhianat terhadap Indonesia. Ayahnya dibunuh. Dan keluarga itu juga dengan sendirinya berkorban untuk nation itu. Kakaknya, adiknya semuanya menjadi korban, bahkan rumahnya terbakar. Semuanya tidak ada yang disesali. Semuanya demi tercapainya kemerdekaan Indonesia, yakni sebuah rumah besar bersama, bersama, bernama nation Indonesia. Begitulah cara Indonesia terbentuk. Di zaman sekarang, sulit kita membayangkan revolusi untuk membentuk bangsa seperti itu. Dan video berikutnya ini adalah cara Indonesia membentuk bahasa Indonesia. Muhammad tak berani mengajukan keberatan-keberatannya. Apa yang dia katakan bahwa kenapa pada konstruksi yang pertama, tanah Indonesia, yang kedua bangsa Indonesia, tiba-tiba yang ketiga bahasa Melayu, kenapa tidak bahasa Indonesia? Kalau belum ada, ya kita lahirkan. Maka muncullah konstruksi sumpah pemuda seperti yang kita kenal sekarang. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya, Indonesia membangun nasionalisme keindonesiannya berbasis pada bahasa. Pertanyaan kita, adakah contoh negara bangsa yang membangun nasionalisme di dalam dengan menggunakan bahasa sebagai fondasinya? Kalau kita bicara tentang India dan Pakistan, maka sesungguhnya dua negara bangsa ini adalah penutur bahasa yang sama, ya. Tetapi karena mereka pecah menjadi dua negara bangsa yang berbeda, maka mereka pun mulai membedakan diri. India mengatakan pada Pakistan, saya beda dengan kamu. Begitu pula Pakistan mengatakan, saya pun beda dengan kamu. Kalau kamu menggunakan nama bahasamu, kamu beri nama bahasa Indi untuk India, maka aku akan memberikan nama bahasaku adalah bahasa Urdu, katanya Pakistan. Kasus yang kedua, Cina. Di Cina itu ada, terdapat 56 bahasa, ya. Sebagai sebuah negara bangsa yang besar, Cina ingin menunjukkan bahwa mereka sama. Apa yang dia lakukan, ialah bahwa semua bahasa, kelima pulunan bahasa yang ada di Cina, harus tunduk pada satu sistem tata tulis yang sama. Yaitu menggunakan aksarahan. Nah, Israel dan Indonesia punya kemiripan. Dia menghidupkan bahasa Ibrani yang sudah mati ratusan tahun demi identitas dia. Indonesia relatif sama dengan Israel. Kalau kita membandingkan bahasa Melayu yang dituturkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu dengan bahasa Indonesia yang dinamakan bahasa Indonesia, tidak ada bedanya. Jadi dia ada sebuah bahasa yang sama. Tetapi, bahasa Melayu dipaksakan, dipaksakan bahasa Melayu yang belum pernah hamil, dipaksakan untuk melahirkan anak yang baru yang namanya bahasa Indonesia. Sehingga lahirlah bahasa Indonesia. Persoalannya, apakah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sebagai anaknya, itu adalah sebuah entitas. Satu yang sama. Satu saja. Sebuah individu. Tentu, saya kira kita sepakat semua bahwa antara ibu, bahwa bahasa Melayu adalah induk dari bahasa Indonesia. Iya. Tetapi antara induk dengan anak adalah dua individu yang berbeda. Si anak dapat tumbuh berkembang, melebihi pertumbuhan dan perkembangan induknya. Mari kita lihat. Kalau kita bandingkan jumlah kosa kata, lemah yang ada di dalam, katakan kamus tahun 1950-an, itu ada 23 ribu. Sekarang kamus besar bahasa Indonesia, itu sudah di atas 100 ribu lemah. Artinya kalau kita bagi, pasti ada ratusan persen berbeda. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami.